jadi banyak cerita-cerita nyuhun sewu tanpa imin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul quran, hamilat ini ada masalah fikiyah keseharian kalau dulu itu tidak ada kita ini dikasih iman dulu baru dikasih quran, sehingga iman kita mantap baru belajar quran dulu kalau mengistilahkan quran memang pakai domir mu'annas, karena artinya ayat terus, dan kita tidak beralih dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak mengerti misalnya tafsir, itu ada ayat ketika Khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan, imtinan itu menyebut nikmat diantara nikmat itu disebut kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak nge-fly, dan itu bisa melupakan problem anda kemudian ketika perang, itu orang islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron kalah, dia pede, yang orang islam tidak pede karena sadar akhirnya masih ada jawaban termasuk terus kendel akhirnya ya sama-sama agak nge-fly, sebagian ya semuanya sehingga haramnya Khomer itu sampai tiga kali periode pernah haram hanya kalau mendekati sholat latak kurbus sholat hawa antum sukaro, tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam tujuh jangan setengah dua belas nanti masih kuliah bahwa ihalkafirun akbudumah takbudun wa antum abidunama karena seperistiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan nah halal seperti ini misalnya saya ini Mbak Mus sering ngertikan Pak Kures juga sering ngertikan saya tidak percaya terjemah kata Mbak Mus ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansukoh atau ahkamun sing mansukoh atau hukmun sing mansuk kebetulan anak ini belajar yang mansuk dia tidak ngerti nasihnya ya itu terus dipegang katanya memegang Al-Quran padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala disebut nasah mansukoh sehingga dulu kalau si Dina Ali ngecek beberapa masjid ada guru atau ustaz kamu pengajar Quran iya apakah kamu ngerti nasah mansuk? tidak jawabnya si Dina Ali halakta wa ahlakta kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain nah ketika di Kerapia itu ada Mbak Limaksum Mbak Maimun itu sering cerita ke saya disik itu Mbak Munawir sangking kepingin santri Quran yang mengaji kita itu kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang mu'in itu Mbak Munawir ikut sebagai percontohan santri-santri itu seneng ngaji fekeh terus kata Mbak Mun terus kata Mbak Mun sangking kesem-semi Mbak Munawir ikut ambik wongalim dilalah besanan wongalim dulu Mbak Zeni pernah angsal keluarga Lirboyo sehingga beliau punya juriah Teng Lirboyo terus besanan kalian Mbak Maksum Nyai Hashima angsal Bali Maksum sehingga terus di Kerapia itu banyak orang-orang alim tapi terus Mbak Mun cerita Mbak Maksum itu populer sebagai alim alamah sehingga yang ke Kerapia itu ya Orapati Niyat Tafid Niyati ngaji kitab sehingga cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir tapi Pondok Kerapia Mbak Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji Sorof Bandungan sehingga dulu di Indonesia itu ada Sorof Nyambah Ali Maksum ada Sorof Nyambah Maksum Ali Qawaron itu nah yang Sorof Nyambah Maksum ya Fa'alayaf Ulu Uf'ul kalau Sorof di Mbak Maksum Qawaron Fa'alayaf Ulu Fi'il yang satu mengikuti Fi'il itu ya harus jejir Fi'il yang satu mengikuti Jurumiyah kalau yang dikatakan Master itu yang datang ketiga dalam tasrifnya Fi'il sebab itu terus tradisi Sorof tadi yang dalam apa itu latihan Munakus Sahadadi diteskan anak-anak itu memang penting karena kalau kita nanti belajar Sabta Sorof itu segala-galanya misalnya Kiroatu Napa terima kasih